Hai semua, Assalamualaikum Hari ini saya bikin es pisang hijau atas permintaan beberapa teman Kita bikin sama-sama yuk Kita mulai dari bahan-bahannya 50 gram gula Setengah sendok teh garam Saya pakai pisang kepok 10 biji yang sudah saya rebus dan saya dinginkan Dan ini 500 ml air Dan ini 100 gram tepung beras Juga 100 gram tepung terigu Pewarna makanan, pasta pandan 1 sasit santan kara yang 65 ml Selanjutnya kita ke cara pembuatannya Masukkan air yang 500 ml itu Setelah itu masukkan santan kara Dan ini wajannya jangan dulu dipanaskan ya Ini wajan saya masih tempatkan di atas meja Setelah itu kita masukkan gula Dan selanjutnya kita masukkan garam Tepung terigu Tepung beras Baru kita aduk-aduk Nah ini aduk-aduk sampai rata ya Sampai tidak bergerindil Selanjutnya kita masukkan pasta pandannya Takarannya itu terserah kita ya Kalau ingin hijau sekali Berarti pasta pandannya dibanyakin Dan ini saya baru Nyalakan kompor Itu saya ada masukkan pandan Yang saya iris-iris Pandan segar ya Ini harus diaduk-aduk terus Nah ini sudah kental Apinya itu harus dikecilin ya Jangan besar apinya Supaya tidak hangus bawahnya Dan kita aduk terus sampai Dia kalis Buktinya kalau dia sudah kalis Itu adonannya itu tidak akan lengket di wajan Nah bunda-bunda lihat kan Dia sudah tidak lengket di wajan Saya aduk-aduk Malahan lengket di Sepatula saya Nah ini dia hasilnya Yang sudah kalis Kita sisihkan dulu ya Dan dinginkan Setelah dingin pisang Dan adonan pisang hijau Sekarang kita cetak Ini saya pakai plastik Tapi sebelumnya itu Saya olesi dengan minyak goreng Dan ini cara mencetak saya itu begini Ini memang agak ribet bikinnya Tapi kalau bunda-bunda pingin yang praktis Tadi itu setelah kita bikin adonannya Kita tidak perlu masak Dan kita bikin seperti kue dadar Cuman setelah matang Seperti kue dadar begitu kita bikin ya Setelah matang jangan tunggu dingin ya Pas masih panas Kita langsung masukkan pisangnya dan kita gulung Supaya adonannya ini lengket ke pisangnya Jadi waktu kita iris Tidak pisangnya kemana Adonannya kemana Nah ini dia Ini dia hasilnya Setelah ini saya kukus kembali Memang kalau kita cetak begitu Dia pekerjaannya banyak Setelah kita cetak Kita kukus lagi Tapi kalau di dadar Itu Dua-duanya itu Sudah matang Jadi kita tidak perlu kukus Selanjutnya saya buat Saus pisang hijau Dan untuk resepnya Nanti saya tulis di kolom deskripsi ya Oke ini sausnya sudah matang Kita angkat Dan sisihkan Kita dinginkan dulu ya Nah ini waktunya Kita plating-plating Kita sajikan Ini saya iris-iris dulu Pisang hijaunya Ini sebenarnya masih panas Harusnya kan dinginkan dulu Tapi karena anak saya Pengen makan Secepatnya yaudah Kita bikin saja Masukkan Sausnya Ini sausnya kelihatan kental Tapi sebenarnya tidak Pas itu Sausnya itu Pas tidak kental Tidak cair ya Ini saya masukkan Es batu Sebab saya Tidak punya es serut Dan tidak punya alat juga Untuk Apa Serut esnya Yang penting Rasanya dingin ya Itu bahan toppingnya Susu kental manis Sama Sirup koko pandan Saya pakainya Sirup koko pandan Nah ini dia hasilnya Oke teman-teman Sekian dulu videonya Semoga video ini bisa membawa manfaat Terima kasih buat yang sudah klik video ini Dan nonton sampai selesai Tetap sehat ya teman-teman Bunda-bunda Stay healthy Stay positive Stay happy Sampai jumpa di video-video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton